Hai semuanya, nama aku Ellie. Dan ini adalah hari terburuk dalam hidupku. Ini cerita sebelumnya. Setiap orang punya peristiwa penting dalam hidupnya. Tidak terkecuali denganku, aku ingin mengingat hari ulang tahun ini selamanya. Kesialan ini dimulai dari ponselku. Mungkin ini mengejutkan, tapi beginilah cara membangunkanku. Oh, aku terlambat. Baiklah, aku akan isi daya baterainya nanti. Mata kucing yang tidak sama, aku akan bilang aku memang ingin terlihat seperti ini. Seperti ada yang mengunyah ke meja aku. Hei, mana yang satunya? Aku yang lugu ingin melakukan semuanya sekaligus. Akibatnya, aku hampir membakar rumahku. Apa yang terjadi selanjutnya? Aku tunjukkan teman-teman sekelas ke siapa pecundang di sini. Mudah memang dengan sweater jelek seperti ini. Apakah kau pernah tertimpa loker sekolah? Tapi yang paling mengerikan adalah ternyata ayahmu kepala sekolah. Bukan, yang paling mengerikan adalah pria konyol dengan celana robek itu. Tiba-tiba, aku ingin minum soda. Aku mau minum, bukannya mandi soda. Hadiah lucu dari gebetanku. Lalu, kelas dimulai. Itu bukan sesuatu yang ingin kau tunjukkan. Akhirnya, kupikir orang-orang lupa hari ulang tahunku. Kue yang bagus. Ternyata, kuenya bukan untukku. Harusnya untuk Pak Guru. iPhone adalah hadiah terbaik. lalu aku kehilangan itu. Hari ini ulang tahunku. Hadiah yang ku dapat hanyalah bingo dan permen karet bekas. Sekarang aku menunggu kejutan dari Pak Guru. Aku benci orang-orang sekitarku. Aku benci orang-orang sekitarku. Tapi aku punya mainan coklat anti-stres. Dan aku ingin menguji keberuntunganku. Angka-angka juga membuatku marah. Apa ini untukku? Ayah memang yang terbaik. Ini pop tart lezat tanpa akhir. Wow, tiket BTS. Aku ingin pesta di konser. Tapi konsernya dibatalkan. Aku hanya bisa menangis dalam situasi ini. Itu yang kami lakukan. Ayah menemaniku. Ayah sangat kesal sampai hampir menyakiti pacarku. Jamie baik-baik saja. Tapi iPhone-ku tidak. Ini puzzle yang mengerikan. Kau setuju, kan? Membuat pesta itu sangat mudah. Ya. Apalagi kalau ada profesional yang terlibat. Hinata untuk pukulan yang paling akhir. Hey. Tapi rencananya tidak berhasil. Aku membawa buket di tanganku, tapi malah berantakan. Coklat dengan marshmallow membuatku jadi pria berkumis. Apakah lebih baik seperti ini? Hanya Uno yang punya kesempatan menyelamatkan hari. Tapi gadis berulang tahun tidak menang. Tidak, tidak, tidak. Kami memutuskan menemui seorang peramal. Mungkin sihir bisa memperbaiki. Ups, bola kristalnya menjadi gelap. Sepertinya aku merusak sang peramal. Garis nasibku tidak kemana-mana. Iu, cimat yang sangat mengerikan. Sekarang kesialanku ada di tangan yang benar. Atau lebih tepatnya, cakat. Tidak, tidak, tidak. Ups, aku bicara terlalu dini. Oh, ya. Wah, wah. Apa kau bersama kami? Perlangganan atau Bob akan menembak. Tidak, 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 tidak. Aku terburu-buru berbagi kebahagiaan. Seakan-akan aku punya sayap. Dan perawatan wajah dengan kue. Mandi jus menyegarkanku. Dan ayah menambahkan warna-warna cerah. Semua itu adalah ledakan emosi. Aku terbiasa dengan kenyataan aku kurang beruntung. Ayah berusaha menenangkanku. Dan ayah berhasil. Aku makan coklat dan gigiku tidak patah. Secara mengejutkan, My Little Pony tidak menendangku. Dan tidak ada lebah dalam buket dari gebetanku. Oke. Apa yang sedang terjadi? Ingat ya, bahkan hari terburuk pun pasti akan berakhir. Sekarang giliran Jamie yang kurang beruntung. Semua itu dia. Ifçu Malam Waiti yang terbesa dan kurang beruntung. Semua ,